bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo teman-teman semua apa kabar semoga kalian sehat-sehat oke berjumpa kembali dengan channel baim bin lasto oh ya untuk video kali ini saya akan berbagi cara memotong botol jadi ini ada botolnya ini ada benang atau kain apa untuk nanti sarana memotong ini ada gunting nanti untuk memotong juga dan ini ada lem untuk merekatkan talinya oke mari kita ekskusi silahkan diperhatikan ya pertama-tama botolnya yang ini ya teman-teman ya kita lilit pakai tali ini kita lilit sampai muter sampai tembus kita luruskan setelah tembus ujungnya kita apa kita tetesin lem buat apa biar merekat ya teman-teman ya jadi selamat gambar karena potongan botol ini ini juga sangat apa bermanfaat nanti buat bikin gelas atau bikin yang hobi ikan cupang buat naruh ikan cupang juga bisa ya nah setelah ini kita lem biar tidak berantakan kita lem nah setelah kita lem sudah merekat setelah merekat kita potong dengan gunting tadi ya kita potong oke setelah kita potong sekarang sekarang kita ambil bahan satu lagi yang ketinggalan nah ini ada spiritus ini kemarin saya pakai video sebelumnya yaitu cara buat kompor spiritus ya yang belum menonton atau melihat silahkan dikunjungi cara membuat kompor dari spiritus nah sekarang spiritus ini juga saya gunakan untuk memotong botol kita tuangkan secukupnya setelah itu kita tuangkan ke tempat yang tali tadi tali atau benang yang kita lilitkan ke dalam botol kita tuangkan sampai merata sampai merata nah saya kira cukup ya dengan satu tutup botol jadi sangat sedikit sekali nanti kalau kurang bisa kita tambahkan ya oke setelah ini kita eksekusi ya ini setelah rata kita putar rata sekarang kita eksekusi kita bakar menggunakan korek mari kita coba ya teman kan nah dibakar sambil menunggu menunggu apa kita putar-putar dan merata kita tunggu sampai apa apinya padam atau apinya mati setelah apinya mati nanti kita tunggu sampai api mati ya untuk praktek ini teman-teman harus berhati-hati ya lihat kondisi tempatnya diharapkan kalau bisa jangan ada angin atau jangan ada yang ini biar tidak nyamber ke tempat lain nanti sangat berbahaya ya sebentar lagi apinya akan mati kan kita tunggu sampai apinya mati ya setelah ini apinya mati dikit lagi mati setelah apinya mati sebentar lagi mati dikit lagi mati kita masukkan botolnya ke dalam baskom yang sudah kita isi isi air tadi ya ya kita masukin ya dari sedikit lagi oke mari kita coba bunyi klak-klak 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 botolnya botolnya patah ya botolnya patah eh botolnya atau terpotong atau belah nah jadi jika botol ini ingin dijuakan jadi gelas nanti di video berikutnya saya akan memperhatikan merapikan atau menghaluskan potongan botolnya ya jadi nanti ada alat lagi dengan amplas atau dengan gerinda atau dengan asa nanti kita haluskan biar tidak sobek dan enak dipakai ya demikian video kali ini jika ada yang kurang berkenan atau ingin ada masukan silahkan diurek-urek di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati